Intro Halo semua, nama saya Nini Rizka Filianti dari Eskel Jurnalistik Saya ingin melancarai Bapak Selamat Raharjo Saya ingin bertanya kepada Bapak Bagaimana Bapak bisa mendalami sebuah peran agar masuk ke karakter tersebut Kan saya tahu Bapak itu banyak banget film-film yang Bapak perantan Bagaimana bisa masuk ke karakter tersebut Mulai hari ini, ya, camkan ya Mulai hari ini camkan Jangan berhenti pada apa yang tersurat Ya, jangan berhenti dengan apa yang tersurat Saya sebagai aktor selalu mengkaji semua yang tersurat Untuk menemukan yang tersirat Ya, jadi yang tersirat jauh lebih penting Jadi, saya belajar dari Nabi Ketika ayat pertama datang Ikhra Nabi mengatakan, saya tidak bisa baca Apa betul dia, Bu Tauruf? Rupanya Jangan diartikan bahwa saya tidak bisa baca Tetapi lebih kepada kebesaranmu Allah Belum bisa saya pahami Dan, kan begitu Ya, kan? Nah, sehingga ada ya Al-Mu Zasir Orang berselimut Bangkit lah Maka berhenti Belajar hanya sampai yang tersurat Kalian harus membuka misteri Dari apa yang tersirat Film adalah image Film adalah images Film bukan gambar Nah, film-film jelek itu cuma pada gambar Tapi film bagus biasanya nempel di kepala Nempel di perasaan Karena dia melahirkan image Itu, jadi Mengapa saya mempilih aktor? Karena aktor bukan hanya memahami Aktor tidak boleh hanya mengerti Aktor harus menjadi Jadi bukan syariat Bukan hakikat Tapi sudah makrifat Oke? Ya, terima kasih, Bapak Terima kasih banyak ya Atas ya SMA LEN 41 Mesti bikin prestasi Kalau nanti Tidak bikin prestasi sampai tahun depan Kalau aku di bawahan cari lagi SMA LEN 41 itu apa? Nggak tahu Bubarin aja Kan gitu Gimana Bapak Mempositikin diri Bapak sendiri Sebagai selamat raharjo Kalau Bapak sudah dapat Filmnya si Totok itu Terus gimana Bapak untuk melepaskan itu? Oh itulah Yang namanya aktor itu luar biasa Saya tetap selamat raharjo Tapi sekaligus saya tengku Umar Ya kan? Kan begitu Jadi si selamat raharjo itu Harus rendah hati Selamat raharjo itu Tidak boleh mengatakan Dirinya paling hebat Selamat raharjo harus membuka Lebar-lebar Jiwanya Raganya Untuk bisa Masuk Masuk Lahir raharjo harus membuka Bisa Karena apa? Saya mengatakan yang tersirat Bukan yang tersurat Ya kan? Jadi saya rasa itu Jadi Dimana selamat raharjo? Ya di situ Dimana Tegu Umar? Ya di situ Makanya kalau orang luar negeri Orang di Inggris Diberi gelar aktor hebat itu Namanya Sir Yang terhormat Kalau di India Namanya Sri Enggak tahu disini belum ada Karena apa? Semua kita sibuk dengan yang tersurat Bukan yang tersirat Apa pendapat Bapak Kalau misalnya ada orang yang udah Punya peran Tapi dia kayak Sampai stres gitu Untuk Kayaknya stres banget Dengan perannya Sampai gak bisa balik Dia ke diri dia yang awal Itu gimana Pak? Ya dia lupa Bahwa kita ini ciptaan Allah Yang sempurna Jangan juga Imajinasinya bukan imajinasi Ternyata ini kesurupan Ya kan? Kalau kesurupan lainnya Gak bisa hilang Tapi kalau kita menggunakan Imajinasi Bahwa Allah menciptakan kita Dari sesuatu Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Kalau kamu lihat rembulan Betapa hebatnya Allah Kalau kamu lihat matahari Betapa perkasanya Allah Begitu kamu lihat wajahmu di kaca Ya Allah Betapa cantiknya ciptaanmu Tuh Maka bisa balik Tapi ya Allah Kok gue kesurupan Ya gak balik lah Ya gak balik Ya oke Jadi selamat terhadap Tidak pernah kesurupan Waktu main Karena saya tetap sadar Ya Oke Sekali lagi ya S.M.A.N. 41 Jakarta Utara Kalau gak bikin Apa-apa Nanti kalau Hari film nasional lagi Saya ditanya Apa itu S.M.A.N. 41 Gak tahu Bugarin ajaran Mau berprestasi gak Mau Mau berprestasi gak Nah film Indonesia bakal maju Oke S.M.A.N. 41 S.M.A.N. 42 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 S.M.A.N. 42